Oke guys, sekarang saya akan memberitahukan ke kalian tips bagaimana cara penarikan tunai di ATM supaya kartu ATM kalian itu tidak disable ya. Jadi itu contoh penarikan tunai yang benar di ATM agar kartu ATM kalian itu tidak disable guys. Hai guys, Assalamualaikum Wr. Wb. Balik lagi di Youtube Cinawasa Didin Putra Arsat. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan ke kalian bagaimana caranya mengaktifkan kartu ATM yang disable itu dengan menggunakan HP guys. Dan biasanya kartu ATM yang disable itu terjadi setelah kita melakukan transaksi penarikan tunai di ATM. Nah, di video kali ini saya akan memberitahukan ke kalian rahasia atau tips bagaimana caranya kita melakukan transaksi penarikan tunai di ATM supaya kartu ATM kita itu tidak kena disable guys. Dan sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa dibantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe. Kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. So, buat kalian yang penasaran langsung saja kita simak video berikut ini. Oke guys, sekarang saya akan memberitahukan ke kalian tips bagaimana cara penarikan tunai di ATM supaya kartu ATM kalian itu tidak disable ya. Pertama-tama kita masukkan ATM kita. Oke, disini ada pilihan Indonesia dan Inggris. Saya pilih Indonesia ya, biar gampang. Kita masukkan nomor PIN kita. Nah, disini guys saya jelaskan terlebih dahulu ya. Ini adalah layar utama atau penarikan otomatis. Di penarikan otomatis ini ada nominal yang tersedia. Kita tinggal klik nominalnya, uangnya langsung keluar ya guys. Dan disini nominalnya ada 250 ribu, 500 ribu, 1 juta dan angka maksimal 1 juta 250. Jadi, di penarikan otomatis ini untuk nominal yang boleh kalian klik adalah nominal 250 ribu, 500 ribu dan nominal 1 juta. Yang tidak boleh kalian tarik itu di angka maksimal, yaitu 1 juta 250 ribu. Karena kalau misalnya kalian tarik angka nominal maksimal ini, maka rentan kartu ATM kalian itu di disable ya. Kenapa demikian? Biasanya orang yang menyalahgunakan kartu kita itu biasanya pengen cepat saja. Dia maunya ngambil yang maksimal. Bagaimana kalau misalnya kita tetap pengen ngambil angka maksimal? Misalnya kita mau tetap ngambil 1 juta 250 ribu. Caranya kalian masuk di menu jumlah lain. Yang disini ya guys. Nah disini kita bisa input manual berapa saja yang kita mau bisa 100 ribu, 200 ribu. Dan kalau misalnya kita mau maksimal berarti kita input 1 juta 250 ribu. Nah seperti ini ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil 5 juta, kalian masuk di menu lainnya input 1 juta 250 ribu sebanyak 4 kali. Langsung saja ditekan jika benar ya. Disini kita pilih dari rekening tabungan. Oke guys sekarang transaksinya berhasil ya. Uangnya keluar. Jadi itu contoh penarikan tunai yang benar di ATM agar kartu ATM kalian itu tidak disable guys. Oke guys jadi sekali lagi saya jelaskan ya. Jadi di layar utama ini kalian boleh saja ngambil angka nominal selain angka nominal maksimal ya. 1 juta 250 ribu karena nominal selain maksimal ini tuh tidak akan mempengaruhi kartu kalian. Jadi kartu ATM kalian itu aman-aman saja. Tidak akan di disable ya. Jadi yang rentan membuat kartu ATM kalian di disable itu penarikan tunai otomatis maksimal yaitu 1 juta 250 ribu. Dan untuk informasinya cukup sampai disini saja ya. Nah itu dia caranya guys jadi kalau misalnya kalian mau melakukan transaksi penarikan tunai di ATM itu hindari transaksi maksimal di layar utama atau transaksi otomatisnya. Nah kalian bisa masuk di menu lainnya atau input manual. Misalnya di ATM yang nominalnya 50 ribu kalian bisa input secara manual ya yang 1 juta 250 ribu itu. Atau yang ATMnya 100 ribu yang nominalnya 100 ribu kalian bisa input manual 2 juta 500 ribu. Pokoknya intinya kalian itu harus hindari yang transaksi di layar utama yang tadi ya atau transaksi otomatisnya. Untuk transaksi yang lain itu kalian bisa saja ya yang kayak 250 ribu, 500 ribu, atau 750 ribu itu kalian bisa ditransaksi di layar utama. Maksimal 1 juta kalau untuk ATM yang nominalnya 50 ribu. Nah cukup sekian informasi dari saya. Semoga informasi ini itu bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!